Pemirsa serangan ulat bulu di Kabupaten Lumajang semakin tak terkendali. Petugas pengendali organisme penganggut tanaman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur turun tangan untuk mengatasi serangan ulat bulu di Hunian Tetap Penyintas Semeru. Lebih dari sepekan terakhir, ratusan rumah warga di Hunian Tetap Penyintas Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candi Pura Lumajang ini diteror serangan ulat bulu. Selain mengganggu aktivitas warga, serangan ulat bulu ini juga membuat sebagian warga, khususnya anak-anak, mengalami gatal-gatal. Menanggapi keresahan warga ini, petugas pun membasmi ulat bulu dengan menyemprotkan pesticida dan menyuntikkan pesticida ke pohon yang menjadi sarang ulat bulu. Membrodaknya populasi ulat bulu diduga disebabkan oleh berkurangnya predator alami akibat maraknya perburuan liar. Yang jelas, populasi ini bisa meningkat karena ketidakseimbangan lingkungan. Satu, yang menekan serangan ini bisa berkembang, musuh alaminya itu hilang mas. Contohnya burung, burung banyak yang diambil, akhirnya pertumbuhannya ulatnya lebih cepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Terima kasih telah menonton!